Terima kasih, Mas Bobi, Bapak Kardinal, Bapak Oskop, para Romo, Buder, Suster. Untuk share screen nanti saya punya file yang lain. Jadi biar saya yang share. Ya, Panitia mohon. Bapak Ibu, para Suster Buder, Romo, dan seluruh Panitia yang terkasih. Juga Ibu Ratis sebagai pembicara. Selamat pagi untuk kita semua. Saya diminta untuk berbicara lagi di dalam forum ini mengenai hal-hal yang mungkin hari-hari ini memang menjadi perkara perdebatan publik dan wacana yang sangat hangat. Tetapi saya hanya akan memberikan beberapa catatan untuk kita diskusikan. Saya mau langsung share screen. Beberapa hal sudah pernah saya kemukakan dalam FGD dengan Komtik dan Pekar dan sebagainya. Tetapi hari ini saya akan memberikan beberapa hal yang saya rasa sudah menjadi perhatian kita dan kita bisa diskusikan dengan lebih detail. Ini tema yang diungkapkan atau dimintakan dari saya. Perubahan erosistikas dalam perspektif lembaga pendidikan katolik. Saya ingin bertanya pada kita, sebetulnya, seperti yang dikatakan Bapak Kardinal tadi, kita itu mau kemana? Kita bertanya pada diri sendiri sebetulnya dalam momen yang seperti ini. Momen perdebatan yang luas dan mendalam, dan mungkin ada banyak wacana kritis, tetapi sebetulnya kita sendiri mau kemana? Apakah perubahan ini hanya sekedar perubahan yang akan kita tanggapi tahun ini, tahun depan? Tadi perspektif revolusi mental Pak Presiden Jokowi akhirnya diterpa angin kemana? Dan apakah kita juga mau seperti itu saja? Itu hanya menanggapi perubahan RU ini sebagai perubahan? Mikro, mungkin aksidental, reaktif, berjangka pendek? Atau kita sebetulnya mau melakukan pembaruan, renewal, seperti konsulifatikan kedua dan gereja sinodal itu renewal, itu bukan perubahan. Itu sebuah pembaruan. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan energi, dengan cita-cita, hasrat terdalam, yang sudah ada di pihak kita. Itu tidak serta-merta hanya datang dari luar, tapi sebuah greget dari dalam karena melihat setelah kreatif, lalu meneruskan ekhtiar-ekhtiar ini. Dengan cakrawala yang kemudian kita temukan bersama. Jadi pertumbuhannya lebih kreatif dan organik, berjangka panjang, dan tidak hanya tergantung pada perubahan momental sesaat. Maka itu perbedaannya, dan saya kira itu penting sekali untuk kita, seperti yang ditegaskan Bapak Kardinal tadi. Maka semoga kita dalam diskusi ini lebih menyentuh dimensi renewal juga. Ada dimensi perubahan pasti, kecil-kecil dan sebagainya. Perlu kita tanggapi. Tetapi apakah kita sanggup memikirkan kembali, merangsang kembali refleksi kita, cita-cita, mimpi kita sebagai lembaga katolik untuk pendidikan di Indonesia, yang lebih visioner. Dan kemudian, seperti yang dikatakan Bapak Kardinal tadi, menyatukan gerak kreatif kita bersama. Menemukan cakrawala. Karena kita bertemu, karena kita dirangsang oleh perubahan, tapi sebetulnya yang diamanatkan adalah pembaruan, bukan hanya perubahan, yang nanti kalau dua tahun, tiga tahun lagi sudah menguap juga. Lalu kita dapat apa untuk ke depannya. Maka, saya ingin menjelaskan dalam konteks itu, kita melihat visi pendidikan katolik dulu, supaya kita bisa membarui kembali semangat kita, dan melihat celah-celah kreatif nanti yang dibuka oleh RUU Cisdignas, atau yang kita buka sendiri, itu seperti apa? Pasti ini akan cepat saja, karena ini sudah kita ketahui semua, saya hanya ingin mengingatkan sedikit, bahwa visi kita adalah pendidikan yang integral holistik, pasti bukan instrumentalistik, bukan neoliberal, dan sebagainya yang sekarang sering disebut. Ada dimensi iman spiritual, eklesial, intelektual, sosial, dan sebagainya. Yang juga konteksual dan adaptif, kita punya tradisi panjang, dan ada core-nya, ada nilai-nilai yang selalu tetap, tetapi konteksualitas dan adaptability-nya, itu sangat kuat dalam pendidikan katolik, yang kemudian juga menjadi sangat plural. Saya kira kita yang berkumpul di sini, mewakili pendidikan katolik, tetapi juga pluralismenya, yang dibawa oleh karisma-karisma kongregasi, yang dibawa oleh sejarah-sejarah tertentu, di tempat-tempat tertentu juga, yang plural di Indonesia. Maka, itu penting. Yang kedua, soal pengelolaan. Karena di dalam RUU Sistiknas, itu nanti ada banyak celah kemandirian, maka saya ingin menarik juga ke sini. Bahwa kita selalu menuntut ruang otonomi dan kebebasan dalam pengelolaan pendidikan, di banyak negara yang sekuler, ini sulit. Atau religius, tapi religius bukan kristiani. Di Indonesia ini terbuka lebar. Kita itu selalu menikmati ruang otonomi itu, selama ini, sejak dulu sebelum kemerdekaan, kita sudah ada di sini, tetapi dalam zaman kemerdekaan pun, kita mendapatkan ruang otonomi tertentu, ada dinamika tertentu yang tidak smooth kadang-kadang, tetapi itu harus kita syukuri. Kita diberi ruang subsidiaritas oleh pemerintah, kita bisa mengatur. Dan celah itu akan menjadi lebih besar dalam RUU yang baru ini. Dan kita selalu menuntut ruang yang cukup itu, tetapi kita juga harus terkeskuin. Kita mau ngapain untuk anak bangsa? Tidak hanya menuntut ruang otonomi, tetapi bertanggung jawab, mau kita isi apa ruang otonomi dan kemerdekaan itu. Dalam hubungannya dengan pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah. Lalu arahnya itu mendidik manusia paripurna, dalam bahasa Fata Triarkara dan sebagainya, manusia yang terkoneksi sepenuhnya, dengan segala realitas dalam kemendalamannya. Dan yang tadi ditekankan oleh Bapak Kardinal, itu mendidik warga gereja dan negara yang baik. Tapi pertama-tama ada dimensi kemanusiaan yang mendasari semua, kemudian baru menjadi warga gereja dan warga negara. Good Catholic, good citizen. Kemudian, singkat saja, bahwa isi dari pendidikan Katolik, selama ini sebetulnya kalau mau disimpulkan, tidak berbeda dengan isi dari kekatolikan itu apa. Kekatolikan itu diberi jiri oleh empat ini. Ada ketinggian, height, ada depth, kedalaman, ada breadth, keluasan, dan ada continuity. Dari dulu sampai sekarang, tidak mengidolakan hanya masa lalu, atau hanya masa kini, masa lalu ditinggalkan, atau tidak hanya ke depan, melupakan masa lalu, melupakan sejarah, tapi semuanya. Jadi, ada unsur ilahi, ada unsur meluas, ada unsur kedalaman, dup in altum tadi dalam doa pembukaan, kemudian ada unsur kontinuitas. Dan filosofinya selalu holistik. Dan person in relation, bukan individualistik. Dan kemudian ada engagement. Manusia yang terlibat secara lebih penuh, makin lama lewat pendidikan itu, pada realitas di sekitarnya. Lalu ada juga pentingnya pengalaman dan keterlibatan, itu pasti ditekankan juga dalam RUU SIS Jignas. Kemudian melatih keterampilan, membekali mereka untuk menjalani panggilan hidup, pekerjaan profesional, tetapi tidak instrumentalistik, tidak hanya itu. Melainkan dalam visi humanis. Menghargai the good, apa yang baik, apa yang indah, dan apa yang benar. Nah, singkat saja karena kita semua saya kira sudah tahu itu. Nah, dengan background itu, saya kira kemudian kita bertanya, pembaruan apa yang kemudian ditawarkan oleh RUU ini, dan bisa kita sambut, tapi tidak hanya tergantung pada RUU itu. Melainkan merangsang pemikiran kita yang lebih luas, mengenai sebetulnya kemampuan-kemampuan kita, daya-daya kreatif kita, sekaligus juga kebersamaan itu. Nah, di dalam RUU ini sudah ditekankan adanya profil pelajar Pancasila, dengan beberapa karakteristik itu. Dan itu saya kira baik sekali, dan seluruh semangat RUU Sistiknas juga dalam arti itu sangat baik, dan mengandung cukup banyak unsur yang empat tadi, yang menjadi visi kekatolikan itu. Bahkan dalam arti tertentu menjadi pengingat untuk visi katolik kita, diingatkan akan hal-hal seperti ini, maka itu positif, ada peran ketinggian, ada dimensi ketinggian, pengalaman transcendental, rohani, dalam bahasa formal, itu disebut taqwa, tetapi kita tahu itu pengerucutan dari banyak nilai yang sangat dalam, tidak hanya ketakwaan yang saleh, tetapi seluruh keterhubungan kita dengan yang ilahi. Kemudian ada iman, spiritualitas, nilai-nilai, lalu kedalamannya penguasaan dan eksplorasi ilmu pengetahuan, dimensi ilmiah, prinsip kebenaran, kreativitas dan inovasi, kreativitas dan inovasi sangat ditekankan dalam RUU yang baru ini. Dan kemudian, ada keluasan juga, dan ini yang mungkin sangat unik, inklusifitasnya dalam RUU ini sangat kelihatan, metode dialogis, kemudian pergaulan internasional, global dan lokal itu sangat ditekankan, citizens yang global, tapi juga sangat lokal, dan terutama yang sangat menarik adalah, bagi saya, perhatian dari RUU ini untuk kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Nanti ada pertanyaan, orang Katolik itu masih menganggap diri minoritas apa enggak sih? Sebetulnya, ini bisa menjadi sesuatu yang tidak terlalu produktif, bicara mengenai minoritas, tetapi, karena kita semua warga negara sebetulnya, tapi dalam perspektif tertentu untuk membela kepentingan-kepentingan masyarakat yang memang lemah, kategori minoritas masih berguna, dan misalnya minoritas kepercayaan, bukan penganut agama yang enam, tetapi penganut kepercayaan itu diberi ruang di dalam RUU ini. Lalu para pengungsi, mereka yang tidak memiliki kewarga negaraan, stateless people, dan ini sangat cocok dengan gereja sinodal, dengan visi Paus Franciscus, untuk merengkuh orang-orang yang ada di pinggiran, dan RUU ini dengan tegas mengatakan bahwa undang-undang sisrita lanti akan mengakomodasi mereka yang bukan warga negara Indonesia, tetapi ada di Indonesia sebagai pengungsi, atau sebagai mungkin stateless people itu, sehingga mereka bisa mengakses pendidikan seperti warga Indonesia. Dan itu luar biasa. Saya pernah cerita beberapa tahun yang lalu, saya di Fakultas Teologi diminta oleh Fatikan untuk dalam statuta mencantumkan ini, kemampuan atau komitmen Fakultas Teologi untuk menerima pengungsi. Tetapi pemerintah waktu itu belum membuka itu, jadi bingung dalam statuta. Tapi sekarang dengan pernyataan seperti ini, nanti dilihat pasalnya, karena saya hanya berdasarkan naskah akademiknya, RUU-nya sendiri saya tidak pegang. Nah, maka ada keterbatasan itu. Tetapi ini sebuah langkah inklusifitas yang saya kira pantas dirayakan dan sesuai dengan kekatolikan itu, yang inklusif tadi, meluas inklusif. Kemudian anak-anak berkebutuhan khusus juga sangat ditekankan, dan lama gereja katolik itu selalu, kongregasi-kongregasi, dan kita semua, itu punya peran khusus di sana. Dan bagaimana ini menjadi penggerak lagi untuk semangat kita memperhatikan mereka ini, itu saya kira bagian dari renewal, pembaruan tadi yang saya katakan di depan. Lalu ada unsur kebelakang, ke depan juga, jadi Wantoro itu sangat sentral dalam naskah akademik pemikirannya, kebangsaan tadi yang dikatakan Monsignor Kardinal itu tadi masuk ke sana, jadi kita ada dalam konteks sejarah pembentukan bangsa, nation building, sampai ke depan juga. Maka itu sangat katolik dalam pengertian itu, tidak melupakan masa lalu, tapi mengintegrasikan kekayaan masa lalu untuk ke depan. Nah, kemudian, Mas Bobi, nanti kalau waktunya sudah mendekat, habis, saya diperingatkan. Saya mau melihat apa yang ada di dalam RUU itu, dalam visi dan muatannya, yang bisa kita pakai untuk memikirkan renewal, atau pembaruan dan perubahan kita. Saya melihat bahwa kompetensi holistik tadi, yang juga ditekankan dalam pendidikan katolik selalu, dan dimanapun, itu ada, tetapi prinsip integrasinya itu masih kurang. Tadi yang dikatakan Bapak Kardinal mengenai konsen pada ekologi keterhubungan kita dengan kosmos, itu belum menjadi misalnya bagian dari rancangan RUU itu. Mungkin juga tidak harus dalam level RUU, tetapi ada panggilan itu, bahwa harus diintegrasikan ke arah-arah itu. Juga keterlibatan pengalaman personal itu, pengalaman personal, sosial, itu disebut, tetapi integrasinya kemana? Itu belum begitu jelas, tetapi mungkin memang itu bukan ranah RUU, itu ranah kita nanti sebagai pendidik yang kreatif. Juga pengalaman sosial, keterlibatan sosial, apakah itu terhubung dengan pengalaman-pengalaman lain? Agama tadi yang disebut takwa, apakah itu terhubungkan secara organik dengan pengalaman sosial dan keterlibatan sosial? Dalam ajaran sosial gereja, itu pasti. Tetapi dalam RUU mungkin belum jelas ditekankan, meskipun saya yakin ada unsur itu. Kemudian, relasi yang sehat, pembentukan relasi sehat di lingkungan yang aman, yang ditekankan gereja akhir-akhir ini, itu belum banyak di sana. Belum disebut bahkan. Nah, padahal ini menjadi perkara kita, di kampus, di sekolah-sekolah, pelecehan-pelecehan seksual itu, perlindungan anak, dan sebagainya. Tetapi, kenapa itu belum masuk dalam radar? Genisa Katolik kan termasuk pionir dalam hal ini. Pernah mengalami kasus dan masih. Tetapi, kita punya banyak inisiatif. Jadi, saya kira itu pembaruan juga, unsur itu bisa kita sumbangkan. Kemudian, penghargaan akan pluralitas, kontekstualitas, dan kemandirian. Ini sangat kuat di dalam RUU ini. Misalnya, pengakuan akan sekolah formal yang unik, persekolahan mandiri itu, jalur persekolahan mandiri itu. Tidak mengikuti kurikulum biasa. Nanti mungkin dalam slide lain, kalau ada waktu masih ada, saya akan mengatakan sejak dulu. Lima menit lagi. Ya, lima menit lagi. Itu kita selalu memikirkan, seminari, sekolah-sekolah kita yang khas, itu selalu harus tunduk pada kurikulum, tidak bisa kreatif. Nah, sekarang saatnya itu dibuka luas, dan apakah kita bisa punya energi, punya kerja kawala bersama, untuk memikirkan itu. Jadi, pendidikan yang khas kita, tetapi kita tetap konteksual Indonesia, tanpa harus terbebani dengan banyak hal yang kita kritik dalam kurikulum sebelumnya. Misalnya, ya. Itu dibuka, gitu ya. Dan pentahapan SNP, Nasional Pendidikan, juga bisa berbeda-beda. Hari ini saya tidak menyentuh pendidikan tinggi, nanti karena aplik punya sesinya sendiri. Kemandirian yang sama juga ada di dalam bidang pendidikan tinggi dalam RUU ini. Kemudian, pertanyaan nanti itu adalah soal peran negara, juga asing, dan sebagainya. Tetapi, bagi saya, pendidikan di dalam RUU ini sudah digagas sebagai formasi individu, tetapi juga demi transformasi sosial. Bukan dimensi neoliberalnya, saya tidak terlalu melihat. Karena peran negara itu cukup besar, tetapi memberi otonomi pada swasta. Negara juga tetap dituntut, meskipun bisa kita perdebatkan nanti bagaimana pasal-pasalnya. Dan gereja dalam instrumentum laboris untuk memperingati gravissimum edukasionis, itu kan selalu mengkritik pendidikan instrumentalistik yang digagas Uni Eropa, OECD, dan OECD itu sering dikutip dalam RUU, naskah akademiknya. Tetapi, bagi saya, tidak terlalu instrumentalistik juga sih. Hanya ini perlu nanti didiskusikan, barangkali ada perbedaan pendapat. Global citizenship itu juga ditekankan, sesuai dengan visi Katolik, visi Paus Franciscus, dokumen Abu Dhabi, dan Fatalituti. Kemudian pendidikan untuk semua, sebagai basis sosial, termasuk perempuan, dan juga peran negara yang tetap terus aktif. Tidak sampai dominasi peran negara terlalu, etatisme itu saya tidak terlalu melihat, tetapi peran negara yang harus hadir untuk pendidikan yang dasar 9 tahun dan sebagainya selalu ditekankan, dan juga paut. Pendidikan inklusifnya seperti ini, ini peran negara, saya cepat saja, itu saya kutip dari Naskah Akademik, alaman 77. Jadi, negara tetap sadar akan kewajibannya, dan harus dituntut nanti. Menageh, memastikan negara bertanggung jawab. Kemudian, inklusifitasnya, ini kelompok marginal dan sebagainya, disebut secara khusus, ini tugas negara, pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang dapat mengakomotasi masyarakat penyandang disabilitas. Jadi, komitmen negara minimal dalam Naskah Akademik ini sangat kuat. Kemudian, soal mereka yang kurang mampu, itu semangat gotong royong dalam penelenggaran pendidikan. Itu juga. Bagi yang kurang mampu, misalnya, RUU ini mengatur hak mereka untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Tetap 20% APBN dan APBD, jangan dilupakan APBD-nya, itu juga komitmen itu masih tetap ada di sana. Tetapi, pertanyaan saya adalah, dan kita semua, bagaimana alokasinya dari 20% itu, APBN dan APBD, terutama juga untuk yang swasta. Apakah kita, yang swasta itu seperti diberi otonomi, ada peran yang harus kita jalankan, juga membiayai sekolah, tetapi peran negara masih seperti itu saja. Atau kita mau menutup yang lebih, karena kita mau bertanggung jawab lebih, mendidik anak-anak bangsa. Bantuan operasional sekolah, apakah itu sudah cukup, atau perlu pengangkatan guru DPK untuk yayasan-yayasan tertentu, yang sangat membantu. Apakah kita bisa berargumen bahwa anak-anak katolik, karena banyak sekolah katolik mau ditutup di daerah-daerah tertentu, yang urban. Apakah anak-anak katolik yang masih ada dan mau kita didik itu, termasuk kategori minoritas, yang dilindungi secara khusus oleh RUU ini, sehingga kita bisa menuntut bahwa negara wajib memperhatikan mereka ini secara khusus. Itu boleh kita perdebatkan nanti. Nah, juga yang non-formal gitu ya, karena selama ini dalam naskah kategori, kayaknya hanya soal pengakuan, validasi, dan akreditasi. Bukan soal bantuan-bantuan yang lebih struktural untuk pendidikan non-formal yang mungkin banyak kita kerjakan, lembaga-lembaga katolik ini. Nah, PAUD dan sebagainya, tantangannya, karena ini ditekankan dalam RUU sebagai pembaruan, apakah ini menggerakkan gereja untuk refleksi mengenai keprihatinan kita pada keluarga muda, pendidikan anak-anak usia dini, pendidikan iman, pendidikan karakter, bukan soal capaian-capaian akademis, menurut saja, karena ini anak-anak usia dini, terkait dengan keadaan-keadaan keluarga yang butuh itu. Sampai penitipan anak mungkin ya, TPA itu, yang kita kelola itu, sampai mempunyai peran yang strategis dan kita sadari sebagai gereja dan kita mendesain itu bersama dan bisa berdialog dengan pemerintah dalam hal ini. Maka itu, lalu ada beberapa isu, saya tidak terlalu punya waktu saya kira, tetapi isu yang sangat sensitif adalah apakah RUU ini bisa dikatakan mengandung unsur liberalisasi penelitikan. Menurut saya, unsur itu tidak terlalu ada, karena sebetulnya, semangatnya itu mau melibatkan masyarakat secara lebih luas dengan kemandirian juga. Masyarakat ini dalam pasal 8 dulu itu pun sudah, yang sistematik yang dulu ya, itu sudah memberi itu, berperan serta dan penentanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Sejak dulu itu sudah ada. tetapi mungkin yang lebih sensitif itu yang profit pendidikan komersial dan asing. Apakah itu perlu diatur dalam level RUU? Apakah keperhatinan bahwa ini RUU yang mau melakukan liberalisasi pendidikan bisa dijawab dengan ada pasal tertentu yang mengatur mengenai lembaga pendidikan yang melulur demi profit, bukan seperti visi katolik tadi, komersial, korporat, atau yang asing. Walaupun selama ini yang asing juga sudah ada. Apakah itu perlu diatur? Supaya karakter Pancasila tadi tetap terjamin di sana. Ada harapan mengenai peran negara yang lebih tegas dalam soal-soal seperti ini yang sensitif, tetapi tidak sampai etatis dominasi negara. Kemudian kemandirian tadi sudah sedikit saya sebut, itu ada banyak celah di sana, diversifikasi pendidikan dengan subjalur sekolah mandiri. Dan ini dalam contoh itu tidak ada sekolah katolik yang disebut sebagai contoh sekolah dengan kurikulum yang inovatif, yang tidak harus mengikuti kurikulum pemerintah, tapi tetap laku. Kadang-kadang itu saya heran, kita ini sering harus menutup sekolah, tapi ada sekolah lain dengan kurikulum yang khas, yang tungguh subur di banyak tempat di Indonesia ini. Saya mau berefleksi diri, apakah ini karena kita kurang inovatif, jadi kita itu menyerah pada keadaan dengan segala ratap tangis kita, tetapi tidak sempat kreatif, sehingga orang itu berpaling ke tempat-tempat lain. Padahal di area yang sama itu ada sekolah unik, yang oleh RUU ini disebut salah satunya sekolah alam, kemudian ada sekolah Islam karya Toyibah itu, tapi tidak ada sekolah, mungkin Mangunan bisa disebut sebetulnya, atau sekolah-sekolah lain, tapi kenapa tidak disebut saya tidak tahu. Tidak harus disebut, tetapi apakah kita kemudian melihat ini sebagai peluang untuk pembaruan gerak kita, sekolah-sekolah katolik tertentu, di daerah tertentu, muatan kultur daerah, situasi lokal, sekaligus yang seminari-seminari, mau mendidik imam yang sangat kreatif, sangat tanggap zaman, dan sebagainya, dengan kurikulum yang khas gereja, tapi sangat kontekstual, itu gimana? Sejak dulu ada keluhan itu, tetapi kalau RUU ini memang demikian, akhirnya pasal-pasalnya, dan sebagainya, saya kira itu tantangan untuk kita, menjadi lebih kreatif di sana. Satu menit lagi, Romo. Berapa? Satu menit. Oke. Yang non formal seperti ini, diberi tempat yang lebih, lalu mungkin gereja juga punya kesempatan di sana. Jalur non formal, pendidikan komunitas namanya, subjalur pendidikan komunitas, dan kecakapan hidup yang kita lakukan, itu bisa di-revitalisasi. Sudah kita lakukan, tapi apakah RUU ini membuat kita lebih berdaerah lagi, lebih kreatif lagi dalam hal-hal seperti itu. Memberikan kecakapan hidup untuk kelompok-kelompok khusus. Pembiayaan, saya kira pemerintah tetap bertanggung jawab, tetapi ada hal yang sensitif, karena masyarakat juga dituntut. Itu bisa didiskusikan. Tapi saya masih melihat keseimbangannya. Karena kalau kita sebagai masyarakat diberi ruang otonomi untuk mengurus pendidikan, kita juga harus konsekuen. Juga ikut membiaya itu, karena celah pendidikan adalah celah misi gereja. Kalau kita mau mengisi itu, kita harus konsekuen menyediakan segala macam pirantinya. Tapi pemerintah tetap berkomitmen. Ini tadi, seperti yang saya sebut. Itu karena ada keprihatinan. Akhirnya, saya mau menutup ini dengan undangan ini. Senada dengan apa yang dikatakan Bapak Kardinal di awal, dan Romo Gandhi juga, kita mau mengadakan pembaruan. Bukan hanya merespons hal seperti ini sebagai respon reaktif dan sementara, dan nanti hilang lagi. Tetapi yang memberdayakan itu, karena itu sesuai dengan cita-cita kita. Tetapi, energi kreatif itu harus ditinggai dalam gerak bersama. Yang kedua, mungkin nanti diskusi ini dilanjutkan dengan diskusi kemudian, merespons RUU dengan usulan yang lebih konkret. itu dimensi change-nya masih oke, masih harus ada, dan konstruktif. Beberapa tadi sudah saya berikan rangsangannya, tetapi saya kira itu masih sangat terbatas. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Romo Bagus.